Udah dapet 18 token nih Akun freeflyer guys Freeflyer ya Oh my god Wow Oke balik lagi bersama channel Vindicator ya Disini kita bakal mainin Blitz Eternal Soul ya guys Kalau kemarin kan kita buat nge-review hero-hero yang belum release itu Di Blitz Immortal Soul ya Nah sekarang kita mainin Blitz Eternal Soul ya guys Nah disini ada event baru ya Lawan Sosuka Aizen disini Untuk HD-nya itu token emas Yang bisa ditukar nanti disini nih Di tempat penukaran nih Bisa ditukar dengan Unohana Atau ini karakter SSR lain ya Seperti Tosen Terus si Mayuri dan lain-lain ya Dan item-item pendukung lain ya Nah disini gue saranin kalian ngambil si Unohana ini guys Karena dia adanya cuma di event aja guys Gitu ya Kalau kemarin di tempat penukaran Belum ada Nah kalian belum ada Unohana maksudnya Kalian wajib tukar si Omni nih Kalau kalian freeflyer ya Kalau sekarang nih Kalian gue saranin Ngambil si Unohana ini guys Ini langsung bintang 3 ya Hilernya cukup mantep juga nih Nah disini Oh ya Kalau kalian mau mabar sama gue nih Gue ada di server 20 ya Server 20 Uniknya Mr. Vindicator Cuma masih VIP 4 guys Gue freeflyer juga nih Topopnya paling dikit-dikit doang ya Disini gue di divisi Hashira guys Lanjut kita bakal nge-review Untuk ini ya Lawan si Susuka Aizen ini Nah disini tadi gue Belum sempet ngerekam nih guys Terus gue kelupaan Pokoknya habis login Gue langsung lawan dia nih Nah untuk Lawan dia tadi sih Gue dapetnya itu 18 ya 18 ini Token 18 token emas Nah ini dia nih 18 token emas Gue padahal Freeflyer ya guys ya Tapi lumayan Alhamdulillah dapet 18 Nah nih Sombong amat Ini 3 jam yang lalu nih Nah disini Gue mau ngasih Info aja nih Gue pake tim apa Terus Gue mungkin hoki ya Karena si Aizen itu Kena stun mulu Oke langsung aja Kalau misalnya mau nonton Review Lawan Aizen nih Di tim gue Langsung aja yuk Oke Yang pertama disini Gue pake ini Jaguya Ada Mayuri Terus pake si Toshiro Versi 1 ya Terus gue beli Bukan beli sih Ngambil si Siapa namanya Zanggetsu Terus gue pake Ichigo Ichigo gue disini udah UR ya Udah UR Bintang 5 juga Pertama gue pake Kenpachi ya guys Nah disini itu Belum bisa skill ya Belum bisa ngeluarin ulti Masutnya Untuk skill Kayak gini Bisa nih Jadi disini gue dapet 18 ya Ini Kenpachi Itu lagi Menyerang ini tuh Kemayan banget dari tadi Emang critical mu Menyerangnya mantep nih Jadinya nih Nah ini si Toshiro baru bisa Sisi Selalu Nama si Zanggetsu nya Nah disini juga gue hoki nih guys Karena dia Wukum Terus kayaknya dia Negang pala gitu Pusing gitu Kayaknya Pusing nih Ke diri Jadinya kan udah jalan nih Jangan langsung aja gue serangan Disini gue udah dapet Dapet nih Dapet 12 Kayaknya 12 Nah Ini tokennya Disini gue Cepetin aja Biar Nama-sama Biar kalian tau aja Sini Sini Bum Bum Pakin biar Bia juga Nabi punya disini Gue masih Belum ukir ya SDSR nih Ini Lumayan Lumayan juga sih Kemarin gue habis Ini Si Ichigo ya URN Ichigo Baru langsung URN Biar puja dulu Baru Yang lain Nah Gini Bapaknya Kebiasaan Si Mayuri Si Si Roo Trude Nah Critical Tuh 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 Lagi Si Tuh Kalau Si Ken Paci Tengah Lagi Lebih Mantep Tengah Nih Mayuri Ngin Di Tengah Lagi Ini Paruh Ngin Disini Gue Red 15 Perse Co來了 Ngin Ini �m Sep housing URN Bik Ini 5 C Po NOW Japanese di sini gua masih dapat 17 ya mungkin kebakarnya pengen dapat ke 18 atau kita lihat aja nah disini kan pacu gua udah mati tapi jadi demg boy ini baru Rp5.900.000 ya Rp5.900.000 gue pikir ngedapet tapi jenis posiro kayaknya ini bisa nih sedih akhir membiakku yaitu efeknya berdarah ya ngurangin HP nanti di akhir atau di akhir giliran Oke disini gua udah dapat 18 token yang kita sudah dapat 18 token nih akun freeplayers guys freeplayers ya nggak terlebih gede-gede amat nah ini gua udah menang ya dapet 18 token jadi gitu guys untuk formasi yang gue pakai sama untuk equipmentnya mungkin ya sudah level 55 ya guys 556 tekan pacu bintang 4 Ichigo bintang 5 dengan bintang 4 Toshiro bintang 4 si biakkuya bintang 4 sama Mayuri bintang 4 ya Nah untuk equipmentnya kalian bisa lihat sendiri ya guys ya untuk operannya sendiri gue pakai ini tempur wawasan kalau tempur darah terus gua pakai tempur jeritan nih untuk Toshiro terus gua pakai roh perang suci ini kalau gua udah punya Unohana ini gua bakal kasih ke Unohana nih yang emas ini terus yang Ichigo gua kasih roh tempur mata ya Nah untuk si Kenpachi ini gua kasih roh tempur mata yang versi emasnya versi atau versi kuningnya ya yang paling gede ya ini udah gua upgrade ke bintang 2 Oke jadi itulah event ya event Susuka Aizen yang gua lawan tadi terus dapat 18 tokennya yang akan ditukarkan besok gua dengan Unohana ya guys ya jadi kalian wajib ngambil nih Unohana nih Oke jadi itu segitu dulu ya untuk apa namanya review singkat tentang event Aizen ya guys stay tune aja nanti kita bakal nge-review-review akhirnya lagi Oke bye-bye